Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya akan membahas ya tentang tarif ojol naik ya Pada tanggal 10 September 2022 Tepatnya hari ini ya Kalau kita lihat hari ini adalah Tanggal 10 September 2022 Nah nanti sama-sama akan kita cek ya apakah tarif daripada ojek online ini sudah naik atau belum seperti itu Nah sebelum kita bahas ya saya mau merekomendasikan buat teman-teman semuanya Yang mau melakukan top up saldo Maxim Driver bisa menggunakan aplikasi Putra Reload ya Jadi aplikasi ini Putra Reload ini bisa teman-teman download Di Playstore ya atau di link deskripsi yang ada di video ini Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Ini ada nomor tujuan Nomor tujuan ini nanti diisi ID Driver kita Nah kalau kita mau top up Ini kan ada banyak nih pilihan-pilihannya Kita pilih yang e-money ya Kita pilih yang e-money Terus disini nanti ada tulisan pilih vendor Kita pilih yang Maxim Nah seperti ini Terus setelah itu yang nomor tujuan tadi kita isi ID Driver Terus kita password ini password yang kita buat ya di aplikasi Dan ini nominalnya Disini kamu bisa memilih ya ini pilihan-pilihannya Mau Rp5.000, Rp7.000, Rp10.000 ya Itu sudah ada harganya Kalau kita top up disini misalnya Rp50.000 teman-teman Itu biaya cuma Rp52.000 ya Kalau kita isi di Alva kan Kita isi Rp50.000 yang masukkan Rp45.000 kan Jadi masih lebih murah menggunakan aplikasi Putra Reload ini Nah mungkin itu ya sekilas ya Rekomendasi dari saya Selanjutnya kita akan ke pembahasan tadi Tentang tarif ojek online Naik 2022 Langsung aja disini saya akan buka ya Aplikasi Text Driver atau Maxim Driver nya teman-teman Bisa kita lihat ya Untuk orderan di pagi hari ini Yang paling dekat ada Rp5.000 Kita akan lihat nih Nah Kalau melihat orderannya ya Ini saya rasa belum naik ya Ya masih ada yang Rp5.000 ya Ini Rp5.000 ini food and shop ya Food and shop tuh Itu masih tarifnya masih Rp5.000 Terus Ininya saya matikan dulu ya Terus musola perumahan lamban Lamundu Ini Rp6.700 Ya dengan jarak 4,7 km ya Kalau dilihat sekilas sih Belum naik ya teman-teman Bahkan masih ada Memang tarif dari Maxim Bike sendiri Itu masih di angka Rp7.9.000 Nah disini saya akan coba Untuk melihat ya Di daerah Jakarta Kita buka di parameter Ini kita ganti ya Areanya di Bentar Lampung Kalau di Jakarta itu Tarifnya itu Jaboditabek ya Itu kan 9,9K ya Artinya Rp10.000 Kurang Rp100 Nah kita akan coba cek nih Ini ada di wilayah Jakarta ya Teman-teman ya Jakarta Barat Jakarta Pusat Ini ada udaraan baik Nah kita akan lihat Nah disini masih ada nih Masih ada tarif yang Rp9.900 Jadi kesimpulannya Untuk di pagi hari ini Meskipun ditetapkan Tanggal 10 September ya Tarifnya belum naik teman-teman Ini kita ubah dulu parameternya Kita sudah ngambil sampel ya Di Bandar Lampung Dan juga di Jakarta Jadi tarifnya itu belum naik teman-teman ya Nah ini kita ubah lagi Di wilayah Bandar Lampung Oke Nah jadi tarifnya belum naik Kita masih menunggu ya Intinya hari ini Semoga aja Nggak ditunda lagi ya Seperti Sebelum-sebelumnya Karena sebelumnya teman-teman ya Tarif daripada Ojek online ini Ditunda 2 kali ya Di tanggal 14 Agustus Dan juga 29 Agustus ya Nah hari ini Semoga Tidak ditunda lagi Kenapa? Karena BBM sudah naik Kayak gitu ya Nah itu teman-teman Harapannya Oke ya Nah mungkin itu teman-teman ya Update untuk tarif Ojek online Ya siapa tahu Di daerah kamu sudah naik Bisa di Masukkan di link Komentar ya Seperti itu Oke Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Untuk melihat update-update selanjutnya Dan info seputar Daripada Maksim Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya